Banyak orang cenderung menonton, ketika melihat peluang ditonton sih, nah nontonnya kelamaan, maka beli tiket sama beli jajahnya ya, habis uangnya untuk beli tiket sama jajahnya, sementara yang ditonton sudah pada daya, uang itu harus kita alirkan ya, sirkulasi kita salurkan. Oleh orang tua kita, kita dulu diajarkan ya, suka meminta daripada memberi. Banyak orang suka sekali ketika mendapat bantuan, meminta bantuan, bahkan gak dapat dia meminta bantuan. Itu adalah tentang memberi, bukan seberapa yang kita terima, tapi seberapa yang bisa kita beri. Karena hukumnya jelas, kalau kita memberi tadi mengalirkan, itu sesuatu yang baru pasti akan datang. Ya kemarin saya ke Pekalungan, di Pekalungan ya, ketemu Abid Lufi, anak saya sama anak yang maling ke sini, itu di sana, itu ada dua orang anak, dia punya makanan, kemudian anak saya tadi, pengen ya, pengen, pengen makanan dari dua orang anak tadi. Tetapi, terus dia bilang apa, Ma, ayo pergi, Oli mau makanan seperti itu. Ini orang tuanya ketika anak saya pengen tuh gak dikasih ya, tapi dia bilang sama mamanya, Ma, ayo keluar, ini jajanan seperti mbaknya tadi. Ketika dia beli, anak saya tuh mikir, begini, Ma, jadi belinya gak hanya satu, belinya gak hanya satu, tapi beli banyak, nanti banyak dikasih ya di sana ya. Jadi ketika dia beli pun dia memikirkan tadi, kawannya tadi yang di atas tadi. Nah kami ajarkan, jadi saya harus ajarkan karena saya, memberi, memberi, memberikan itu. Bahkan saya kasih agak sedikit, adik tidak boleh meminta. Kan adik ini orang kaya, saya bilang gitu. Jadi dia selalu gitu. Kalau mau meminta itu teringat. Kan adik orang kaya, Pak ya, gitu. Orang kaya itu memberi, kan gitu. Dia suka memberi. Kita ajarkan itu dari kecil. Nah kami, tadi pelajaran kami sudah dilakukan oleh anak kami yang masih kecil, baru tiga tahun. Jadi mungkin kita ajarkan ya, untuk suka memberi daripada menerima ya. Karena memberi itu, apa, kita mengakses energi kelimpahan dalam hidup kita. Sebisa mungkin kita memberi. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Jadi jadilah pemberi-pemberi ya. Jadilah saluran-saluran dalam hidup kita. Oke, kemudian yang tujuh, ini yang diwariskan orang tua. Seringkali kita diajari gini, melihat orang kaya itu beci. Orang tua mengatakan ya, pelajaran yang kita terima bahwa orang kaya itu sombong. Orang kaya itu angguk. Orang kaya itu intinya tidak baik ya. Akhirnya banyak orang tidak menjadi kaya, karena apapun benci orang kaya. Karena apapun yang kita benci, kita tidak akan seperti mereka gitu. Tidak akan bisa menjadi seperti mereka. Sampai sekarang masih banyak. Orang yang ketika melihat orang kaya, pikirannya masih negatif. Apalagi kalau diukur dengan pekerjaannya. Pekerjaannya unok, sayang sugi ya. Mojojo, mojojo, mojojo. Nah, masem-masem ya, masem-masem. Punya stigma buruk terhadap orang kaya. Kenapa ini warisan ini? Akhirnya apa? Sampai besar, kita punya pikiran yang negatif terhadap orang kaya. Tidak nyaman ketika ketemu orang kaya. Kenapa orang kaya tidak nyaman berkaitu dengan orang miskin gitu loh. Kenapa kalau berkaitu dengan orang miskin itu jauh bantuan ya gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Atau cenderung mengeluh. Kalau ketemu orang miskin itu cenderung mengeluh. Orang kaya tidak nyaman ketika ketemu orang tapi banyak mengeluh gitu loh. Mungkin ada sebagian benarnya tadi kalau orang kaya kelihatan sombong itu kemungkinan ya kemungkinan. Kenapa? Kalau ketemu orang yang tadi, menarik pikiran miskin tadi, keluhan yang banyak diterima, keluhan yang banyak diberikan ya, mengeluh terus. Ya, saya punya teman, jadi kalau ketemu itu sudah mengeluh terus. Nah, ini membuat apa? Kita nggak nyaman gitu loh. Kadang kita udah kasih solusi, masalahnya dilihat yang sulit. Orang itu kalau tadi, mintanya miskin tadi, dikasih peluang pun selalu melihat kesulitan-kesulitan. Masalah-masalahnya, dikasih kesempatan, dia kan selalu melihat kesulitan-kesulitan. Nah, itu selalu yang dilihat apa? Tentang masalah-masalah. Kenapa? Dia nggak berpikir, kalau orang lain bisa, aku juga pasti bisa. Oke, kemudian, yang kedua apa? Kadang orang miskin itu nggak suka namanya motivasi. Maka, saya selalu seling membaca di WA atau di manapun ya, katanya apa, hidup itu tidak semudah, kata-kata jelek ya, cocoknya bla 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 kan itu. Kenapa? Dia tidak suka motivasi. Hidup itu yang penting bisa makan kan itu kan. Orang butuh motivasi, tapi butuh makan. Padahal motivasi itu sebagai pemicu, sebagai energi, untuk kita melakukan langkah-langkah besar, itu motivasi. Kenapa orientasinya tadi? Hanya sekedar makan, hanya sekedar rusan perut. Akhirnya ketika dapat motivasi, dia tadi malah cenderung bicaranya jelek. Kemudian, pola pikir miskin yang diwariskan orang-orang kita, yang menganggap bahwa miskin itu takdir. Biasanya, orang-orang perlu mikir yang dua-dua, takdirnya weh di sini, miskin. Taktirnya weh di sini, melarat itu ya. Jadi, bukan, tidak ada takdir ya. Tuhan tidak pernah mentaktirkan umatnya menjadi miskin. Miskin itu bukan takdir, miskin itu nasib. Dan nasib bisa di, kalau takdir itu gini, kalau Anda lahir laki-laki, itu takdir. Takdirnya orang anak kan itu. Anda mati, itu takdir. Tapi kalau kaya, miskin, itu adalah nasib. Dan nasib bisa dirubah. Dan banyak orang mengatakan, nasib di tangan kita sendiri. Berarti nasib bisa kita, nanti dengan pola pikir, pola pikir kaya, nanti semua akan berubah menjadi kaya. Tapi kita pelajari dulu, ini pola pikir miskin yang diwariskan oleh orang tua kita. Yang terakhir, yang ke-10, berkomentar negatif. Saat ada tetangga ketika melihat orang lain sukses, itu selalu komentarnya negatif. Ya, selalu komentarnya negatif. Maka dari setelah Pempat S, susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Hati-hati dengan komentar ya. Nah, yang baik bagaimana? Ketika melihat orang lain sukses, ya, terkatakan, katakan yang baik, aku juga bisa seperti mereka. Ya, kalau saya dulu melihat orang kaya, atau ketika orang, saya pengen mobil, mobil sesuatu itu ya. Contoh ketika belum punya pasjiru, ketika pengen pasjiru, ketika ada pasjiru, liwat, saya doakan. Oh, yang di dalam pasjiru itu semakin bahagia, semakin berkelimpahan. Dan tidak lama lagi, aku punya mobil sepertinya di Nike, orang yang ada di dalam mobil tersebut. Jadi kita doakan untuk kalian, bukan dikomentari negatif. Ini yang warisan juga ya, warisan dalam keluarga. Komentarmu itu seringkali nanti menentukan kehidupan kita. Atau dia mengatakan pendapatmu akan menentukan pendapatanmu. Kalau kita selalu berpendapat negatif, nanti penghasilan kita juga negatif. Kalau kita selalu komen-komen ini media sosial, itu cenderung orang itu mudah sekali. Komen, belum tahu apa-apa, sudah komen. Belum tahu dalamnya, sudah komen. Nah, komentarmu itu hanya akan mencerminkan siapa dirimu. Kalau kita sering komentar negatif, ya kehidupannya pasti negat. Orang belum tahu rumah si A, tapi dia sudah bisa komen yang negatif. Padahal belum pernah masuk rumah, media sosial itu seringkali banyak mudah sekali. Apa, menggunakan sebuahnya untuk melakukan komentar-komentar yang menjatuhkan, menjelekkan. Nah, hal inilah yang seringkali diwariskan oleh orang tua kita. Nah, kita mulai belajar kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Selalu dikasih pola pikir yang positif, pola pikir yang baik. Karena itu itu pilihan ya, ada positif, ada negatif, ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang. Jadi mulai kita melihat dan melakukan sisi-sisi yang baik, sisi-sisi positifnya, bukan sisi negatifnya kan gitu. Karena semua dimulai dari pola pikir ya. Pola pikir itu akan mempengaruhi ucapan, ucapan mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan. Tindakan yang diulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu menghasilkan hasil akhir, yang disebut dengan nasib. Jadi untuk merubah nasib, berubahlah pola pikir kan gitu. Lalu pola pikir berubah, perkataan berubah, perasaan berubah, tindakan pasti berubah. Selalu melihat hal-hal baik dalam kehidupan saya, melihat hal-hal baik dalam kehidupan orang lain. Karena kalau kita sudah melakukan hal yang baik, melihat kehidupan yang baik, kehidupan kita pun pasti menjadi baik. Jadilah orang yang memiliki mata lebah, jangan mata lalat. Tahu bedanya aja, bedanya gini ya. Kalau mata lalat itu mau ditaruh di tempat yang paling indah sekalipun. Dia akan mencari sari putih bunga. Kalau lalat itu menghasilkan penyakit. Tapi kalau lebah, menghasilkan madu yang bisa dipersembahkan untuk kehidupan. Karena mata itu adalah sejadilah dunia. Dari matamu nanti akan mempengaruhi bagaimana pikiranmu. Saya berharap nanti semua yang ada di sini mempraktekkan. Bukan hanya mengingat-ingat, tapi mempraktekkan. Dipraktekkan ilmunya. Supaya semuanya mengalami perubahan di dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton!